Motif terhadap Rohimah, asisten rumah tangga yang menjadi korban penyiksaan oleh majikannya, diungkapkan oleh pihak kepolisian. Dari hasil penyelidikan terungkap motif dibalik penyiksaan karena hanya masalah sepele, diantaranya korban telat mematikan lampu hingga tidak cuci tangan. Setelah dirilis penyidik Satres Krim Polresi Mahi, dua tersangka masing-masing IEK dan LF, kasus penyiksaan terhadap R telah dijebloskan ke sel tahanan. Kasus ini masih terus digali dan ditangani penyidik karena saat ini polisi masih menunggu proses pemulihan korban. Kuasa hukum korban menyampaikan kliennya akan menjalani pemeriksaan sken di bagian kepala yang diduga akibat pukulan benda tumpul. Selama disiksa, korban dipukuli ditusuk jarum peniti hingga wajahnya dimasukkan ke air toilet oleh tersangka jika melakukan kesalahan. Bahkan mata korban dipukuli bergiliran tersangka hingga mengalami lebam dan pendarahan di kelopak matanya. Jadi korban menyampaikan pembukulan itu sudah terjadi sekitar dua bulan, tetapi dalam satu bulan terakhirlah yang mendapatkan pengelirian terus. Di antaranya itu bergilirat mata sebelah sini oleh suaminya, mata sebelah sini oleh istrinya. Dan bahkan hampir setiap malam, tapi tidak disebutkan setiap malam, ya hampir setiap malam. Jadi si korban itu ketika di air, si tangannya dimasukkan ke kloset. Setelah dimasukkan ke kloset, nanti itu sama si pelaku diinjak kepalanya seperti itu. Jadi sekadar si mulutnya ini hampir masuk ke kloset seperti itu. Kalau itu kan ada jarum penitik itu buat apa? Kalau dari temuan barang bukti dari polisi? Jarum penitik itu pengakuan korban jadi ditusuk-sukuk ke tangan oleh si pelaku itu. Jadi meskipun meringih kesakitan, istilahnya tidak bisa menyampaikan, meminta tolong keluar karena korbannya diancam. Dari hasil penyelidikan terungkap, motif dibalik peristiwa ini karena hanya masalah sepele. Seperti korban telat mematikan lampu hingga tidak cuci tangan. Bahkan korban harus menerima denda membayar 100 ribu rupiah jika melakukan kesalahan. Perlu kami jelaskan awal bahwasannya ART ini sudah bekerja kurun waktu 5 bulan. Dari mulai bulan Mei sampai dengan saat ini. Nah, dilakukan pengenayaan terhadap korban atau terhadap ART ini 3 bulan kebelarang atau dari mulai bulan Agustus. Ada pun yang menjadikan pelakuan tersebut adalah perasaan seorang majikannya yang merasa tidak puas terhadap pekerjaan si ART. Contoh-contohnya misalkan nyapu tidak bersih, kemudian setrika, kurang rapi, mungkin tidak mencuci tangan pada saat membuat makanan atau mungkin pada saat mengasuh anak. Dan sebagainya, karena turun waktu 3 bulan itu bukan satu kejadian saja, sehingga secara gak sebesarnya adalah bentuk ketidakpuasan dari majikan ataupun pelaku. Dua tersangka yang kami amankan ini terhadap korban atau terhadap si ART. Dari info terakhir yang didapat pada Rabu kemarin, Rohima sudah diperbolehkan meninggalkan rumah sakit untuk pulang dan dibawa pihak keluarga ke Garut. Rencananya setelah pulih, dalam beberapa hari ke depan, korban akan kembali menjalani pemeriksaan penyidik. Terungkapnya penanganan kasus ini mendapat apresiasi dari keluarga korban kepada Pores Cimahi dan berharap proses hukum ditegakkan seadil-adilnya. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV Bersambung TV